Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Mas Pedang Dengan Mas Pedang jumpa lagi Lagi-lagi dengan Mas Pedang Wela dala Kali ini Mas Pedang berada di Jalan Kedung Mundu Semarang Jalan di malam hari Bagaimana? Saudaraku semua semoga sehat selalu bersama keluarga Inilah Semarang Jalan Kedung Mundu Bagi yang pernah bernostalgia ataupun belum pernah kesini lagi Tentunya ini menjadi kenangan yang indah video dari Mas Pedang ini Dan juga untuk saudara-saudaraku yang belum pernah kesini Inilah Jalan Kedung Mundu Semarang Di malam hari ya Nanti kapan kita juga di shoot review di siang hari Yuk kita ikuti saja Ya inilah Kedung Mundu ya Kalau yang zaman dulu ini Di sini kalau orang kesini ya Mestinya banyak yang takut Terutama yang bukan warga sini ya Karena kalau zaman dulu itu identiknya dengan Kuburan Cino atau Kuburan Cina ya Atau Pembakaran mayat Ataupun sanatorium ya Waktu dulu Tapi sekarang sudah Wah semua orang Burangi berkondong-kondong kesini Karena jalannya sekarang jadi ombo ya Ombo itu Sigar dua itu ada batasnya Jadi benar-benar sudah menjadi jalan yang besar ya Ini ya demikiannya kalau mungkin bagi yang sudah Pernah disini beberapa tahun silam ya Ceritanya Mas Pedang ini ya Ya angguk-angguk saja Tapi yang belum tahu Ya mungkinnya bingung Itu ya saudara-saudara Jadi inilah seperti ini sekarang Kondisi Kedung Mundu tentunya Harapan Mas Pedang adalah Bahwa ini bisa menjadi informasi ya Bagi yang sudah lama tidak pernah kesini ya Jadinya so pangen-pangennya so mari Gitu loh Mas Pedang itu gitu Terus yang belum tahu juga bisa Mengetahui loh ini pemandangannya seperti ini Ternyata Kedung Mundu rame ya Rame banget ya Disini apa-apa ada ya tau Kuliner buahnya Mulai buah mie goreng Nasi goreng Tengkleng Gule Sati kambing Sati opo Menes pokoknya lengkap disini Jadinya kalau teman-teman Saudara-saudara Kuliruat sini Jangan khawatir Terus sampai kelaparan Ya tadi Asal ngga buat duit ya Ngga buat duit Bawa uang Walaupun berapa aja lah Seperti itu Dan ini Disini yang dulunya Sepi ya Nggak begitu Itu sekarang sudah banyak Selain pertukuhan Pertantoran ya Juga ada Apa Universitas Juga ada SPBU SPBU nya juga Banyak ya Di sepanjang Kedung Mundu itu Ada dua Kalau nggak salah Gede-gede Nah itu Jadi perkembangan Dan pembangunan Kota Semarang ini Bener-bener Memang terasakan Jadi Pelebaran Pemekaran Dan semua itu Kualitas Dua dunia Sengibian sepi Jadi rame Nah itulah Saudara-saudaraku Nah Jadi Indonesia ini Negara Indonesia Kita tercinta ini Memang maju Ya gitu aja Jadinya kita Selaku masyarakatnya Juga seneng Gembira gitu Gembira Tepuk tangan dulu Nah inilah Jalan Kedung Mundu Ya saudara-saudaraku Jadi Jalan Kedung Mundu ini Cukup panjang ya Jadi Terus-terus Nanti Membelok Ya kan Membelok Akhirnya nanti Tembusnya sampai Ke Jalan Fatmawati Itu Jalan Kedung Mundu Dan ini Saudara-saudaraku Memang Banyak lampu gemerlapnya Ya Jadi kalau siang Kelihatan Cetol Cetol Melo-melo Itu ya Nanti kapan-kapan Mas Pedang juga akan Review yang Waktu Siang hari ya Ini malam hari dulu ya Namun demikian Bisa menjadi Apa Loh itu Jepan itu ada SPBU lah Itu ya Itu Lah Ini Seperti ini Kiri Ini SPBU nya Juga besar nih Saudara-saudaraku Jadi kita terus aja Ini ada Traffic LED Ya kan Waru terus Sana itu Sampai Bisa Tembulang Sampai ke Unixas Diponegoro juga Lalu terus ya Sigar Boncah Ini Di Traffic LED Karena kita Menyusuri Jalan Kedung Mundu Kita ke kiri Nah Ke kiri Ini masih Jalan Kedung Mundu Jadi tadi Mas Perdang Katakan Kedung Mundu Cukup panjang Jalanya Jadi ini Saudara-saudara Di depan itu Ada perumahan Gerah Wah itu Besar juga Perumahan itu Jadi Disini Baru komplek Pertokohan Yang juga Wah Pokoknya Perubahnya luar biasa Nah ini kanan Ini pertokohan Nah itu Pertokohan Buahnya Cari apa Cari HP Cari Wah Pokoknya Bisa Itu aja Saudara-saudara Kau Bisa Dolan ke sini Dan itu terus Depan juga Nanti Terlihat Ini Apa Terdapat juga Unimus Semarang Saudara-saudaraku Sebelah kiri Nanti Saudara-saudaraku Di depan itu Sebelah kiri Ya Itulah Itu kelihatan kan Terus kita Belok ke kanan Ya Belok ke kanan Nah ini Jalan Kedung Mundu Saudara-saudaraku Sekarang ini Sekarang ini Sudah Seperti Dunia Rupa Ya luar biasa Kanan ada SMP Negeri 14 Yang kanan itu Pokoknya Kesemarang ini Benar-benar Sudah Berubah Terut mama Yang saudara-saudaraku Tahunan Tidak pernah Kesini Itu Sudah terlihat sekali Perubahannya Perubahannya Mesti Gumun Wah Perubahannya kok Tak gini Ya berarti Itu Kalau sudah lama Tahunan Terus jambul Waneng Kesini Mestinya Wah Perubahannya Luar biasa Dulu Kesini Wasp Pindedet Itu Peteng Dedet Nah ini Bisa dilihat Sekarang kondisinya Sudah Jelas Berubah Saudara-saudaraku Sekian Saudara-saudaraku Sekalian Nah ini Di depan Itu juga Terlihat Yang Sebelah Kanan Di depan Itu SPBU Ini masuknya Kedung Muntu Yang sebelah Kanan Ada SPBU Sebelumnya Traffic light Itu nanti Kita lihat Itu kelihatan SPBU Juga besar Disitu Nah ini Kita berada Di pertikaan Di nama Dimana Depan ini Adalah Jalan Fatma Mati Depan itu Jalan Fatma Mati Kalau Waktu Kemarin Mas Pedang Review Pas Siang hari Ini Gak apa-apa Pas Malam hari Kita ke kiri Saja Ambil ke kiri Ya Legen Legen Nah inilah Jalan Fatma Mati Ketika Malam hari Beda kan Dengan siang Wah Rasanya gemerlap Dan disini Juga banyak Tersedia kuliner Sudah-sudaraku Mie Ayam Wah Pokoknya Macem-macem Ya Seng enak-enak Juga ada disini Gitu loh ya Makanya Begitu Semarang ini Untuk kuliner Wah Pokoknya Opo-opo Nah gitu ya Mas Pedang Selalu katakan demikian Karena Pertama orang main Apa yang dilihat Selain Pemandangan Wisata Mesti Permakanan Permakanan Permbadukan Percekean Itu ya Jadi Mesti itu yang ditanyakan Karena Kok ini Melaku-melaku Terus Lue Orang-orang Dituku Susah Lemes Itu yang Sudah-sudahku Demikian Sudah-sudahku Kita lanjut Sampai Kedepan Namun demikian Kita ikuti saja Perjalanan ini Di Jalan Fatmawati ini Tentunya Bisa membandingkan Antara kemarin Ketika Direview Mas Pedang Siang hari Dan sekarang malam hari Jadi Di malam hari pun Gemerlap ya Tidak Peteng Dedet Terus medeni Nah ini Makanya Perlunya Mas Pedang Mereview Waktu Siang Dan waktu malam Sehingga Bisa menjadi Pembanding Sudah-sudahku Oh Malamnya Kayak apa Oh Siangnya Kayak apa Seperti itu ya Semoga bermanfaat Sudah-sudahku Semua Selalu Berbahagialah Bersama Keluarga Di depannya Sebelah kiri Masjid Besar juga Menalanya Bagus banget Nah ini Kita teruskan saja Sampai nanti Kira-kira Nyampe Di Traveklat Ada traveklat Di depan Kita berhenti Di situ Wah Gitu ya Sudah-sudahku Sudah-sudahku Demikian Mas pedang Untuk diri dulu Kita sambung Video-video berikutnya Semoga berbahagia Sudah-sudahku sekalian Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah-sudah 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 Terima kasih.